Intro Sahabat oase rohani katolik yang terkasih apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia serta damai sejahtera. Nonton bola tidak terasa semakin larut. Sambil minum kopi sampai kembung. Saat semua khawatir dan takut, hanya Tuhanlah tempat berlindung. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita oase rohani katolik. Hari ini adalah hari biasa pekan kelima. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah asalmu. Sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Hari ini hadir bersama saya Romo Diosesan Alessius Susilo Wijoyo Akrab Disapa Romo Joy. Di hari yang berbahagia ini Romo Joy berulang tahun di usia 55 tahun. Berkat rahmat Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan pada hari ini. Ya, mari kita sapa Romo Joy. Selamat datang Romo Joy, apa kabar? Kabar baik dan luar biasa. Puji Tuhan Romo. Ya. Ya, mungkin Romo mau menyapa di hari yang istimewa ini kepada seluruh sahabat oase rohani katolik. Dimanapun mereka berada, Romo. Ya, Merki dan sahabat oase rohani katolik yang terkasih. Tidak terasa usia saya sudah 55. Ternyata. Terbiasa. Dan mari kita saling mendoakan semoga kita semua sehat dan happy dan tetap setia menjalankan panggilan kita. Itu saja. Amin. Ya, baik Romo. Jadi selama kita masih hidup diberi kesempatan kita melayani terus ya Romo ya. Amin, amin, amin. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara oase rohani katolik ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo Joy. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang maharahim berapapun kesalahan yang telah kami buat, engkau tetap maharahim. Semoga kami senantiasa mampu membuka pintu maaf bagi sesama, terlebih bagi yang sering berseberangan dengan jalan pikiran kami. Tuhan ajarilah kami untuk bersabar kepada siapapun, sehingga kami senantiasa dapat menjadi kawan bagi sesama. Dengan pengantaraan Kristus Allah yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari kitab kejadian bab 3 ayat 9 sampai 24. Pada suatu hari di Taman Eden, Tuhan Allah memanggil manusia dan bersabda kepadanya. Dimanakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Tuhan bersabda, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian bersabdalah Tuhan kepada perempuan itu. Apakah yang telah engkau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Ular itu memperdayakan aku, maka aku makan buah itu. Lalu bersabdalah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merebukan kepalamu dan engkau akan merebukan tumitnya. Dan kepada perempuan itu, Tuhan Allah bersabda. Susah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu sabdanya kepada manusia itu, Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kularang untuk kau makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rejeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Bersabdala Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah di mana ia diambil. Tuhan Allah menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyamar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat wasser rohan katolik yang terkasih. Marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan masmur tanggapan. Tuhan engkau lah tempat perlindungan kami turun temurun. Tuhan engkau lah tempat perlindungan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakan bahkan dari sedia kalah sampai selama-lamanya. Engkau lah Allah. Tuhan engkau lah tempat perlindungan kami turun temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan engkau lah tempat perlindungan kami turun temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang. Di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan engkau lah tempat perlindungan kami turun temurun. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi dan sayangilah hamba-hambamu. Tuhan engkau tempat perlindungan kami turun temurun. Sahabat wasserohanik katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romojoy. Aleluya, 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 Aleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda alam. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus karena mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti ya aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jikalau mereka aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, Berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka, tujuh. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil tujuh roti itu, mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya, dan membagikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak tujuh bakul. Mereka itu ada kira-kira empat ribu orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya. Dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat wasser rohani katolik yang terkasih. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Joy. Romo Joy dari bacaan pertama hari ini dari kitab kejadian. Inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Merji dan juga sahabat wasser rohani katolik? Merji dan sahabat wasser rohani katolik yang terkasih. Ini bacaan pertama. Ini kejadian bab 3 ayat 9 sampai 24. Ini kan settingnya atau lokusnya itu Taman Eden. Lalu di situ Tuhan Allah berjumpa dengan manusia. Yang dimaksud manusia di sini adalah manusia pertama. Lalu manusia pertama itu ditanya oleh Tuhan. Dimanakah engkau? Lalu manusia itu menjawab. Kami jadi takut ini. Karena kami telanjang. Kami bersembunyi. Lalu Tuhan bilang. Siapa yang memberitahu bahwa kamu telanjang? Lalu Tuhan bertanya. Apakah engkau makan buah pohon yang kularang? Lalu manusia itu yang Adam itu bilang. Perempuan inilah yang menyuruh saya makan. Terus perempuan bilang. Ular inilah yang menyuruh saya makan. Coba bayangkan ya. Kalau Adam menyalahkan perempuan. Atau kita sering sebut Hawa. Lalu Hawa menyalahkan ular. Lalu ular mau menyalahkan siapa? Nah inilah ya. Yang disebut dengan mencari kambing hitam. Padahal kita sendiri. Atas nama kebebasan kita. Ketika mendapatkan tawaran itu. Mau memakannya. Lalu Tuhan akhirnya bilang. Terkutuklah. Pertama kepada ular. Bahwa engkau akan dengan perutmu berjalan di tanah. Kepada perempuan. Bahwa engkau akan kesakitan. Melahirkan. Dan kepada laki-laki. Bahwa engkau akan susah payah banting tulang untuk bekerja. Lalu mereka diusir dari Taman Eden itu. Itu gambaran perjanjian lama ya. Kita perjanjian. Walaupun ada yang menarik juga disitu. Bahwa Tuhan berkata akan ada permusuhan. Antara. Ular dengan perempuan ini. Perempuan ini akan meremukan kepala. Dengan tumitnya. Ini mengingatkan saya. Yang dimaksud dengan kejadian bab. Tiga ayat 15 ini adalah ternyata hawa baru itulah Bunda Maria. Hawa lama adalah yang jatuh ke dalam dosa karena makan buah berkat digoda ular. Lalu kalau hawa baru itu adalah Bunda Maria. Yang kita tahu di dalam patung-patungnya itu Bunda Maria di bawah kakinya itu dia menginjak kepala ular. Dan dekat kepalanya itu kepala ular ada buah. Nah buahnya itu yang disebut dengan buah terlaran. Ya kalau di gambaran-gambaran patung atau lukisan itu buahnya memang seperti buah apel. Orang mengatakan juga buah kuldi. Tapi kalau saya lihat, ini maaf nih ya gak ada hubungannya tapi lagi ilmu menghubung-hubungkan. Kalau saya lihat merek Apple ya, entah itu iPhone, entah itu laptop gitu ya. Itu kan gambarnya Apple yang gerwak ya. Yang sudah digugur gerwak. Yang sudah dimakan. Nah itu dimakan oleh manusia pertama itu gitu ya. Entah oleh Adam, entah oleh hawa gitu. Tapi kan jadi merek yang sangat terkenal ya. Saya tidak di-endorse nih oleh Apple gitu ya. Tapi sepertinya kalau memakai alat modern itu mengingatkan kita akan buah terlarang yang dimakan oleh manusia pertama itu. Nah sekarang saya ingin memberi pertanyaan nakal nih atas bacaan ini kepada Merji dan sahabat Oasarwani Katoli. Seandainya, ini berandai-andai. Kalau kita ini ada di sebuah tempat. Lalu tempat itu hanya ada kita sendiri di situ. Tapi di situ ada meja makan yang cukup panjang. Isinya macam-macam makanan. Bayangkan saja kalau ini seperti makanan malam tahun baru Imlek di sebuah keluarga yang merayakannya. Karena ada macam-macam tuh makanan ya. Pokoknya enak-enak aja. Oh enak-enak ya. Pokoknya yang mengandung setan. Teman saya bilang, kenapa daging babi enak ya? Karena Yesus pernah mengusir setan ke babi-babi. Jadi semua yang mengandung setan itu enak. Mungkin di situ ada babi panggang, ada babi hong, mungkin ada bakut, mungkin ada cukyok, mungkin ada hoison, mungkin ada makanan lainnya gitu ya. Pokoknya lengkap itu. Tapi di ruangan itu cuma ada kita sendirian. Peraturannya cuma satu. Semua makanan yang ada di meja itu boleh kamu makan. Kecuali yang di tengah, yang ditutup pakai kain merah. Pertanyaannya. Kita penasaran gak untuk membuka tutup kain merah itu? Halo. Romo, kalau Romo tanya pribadi, mungkin jawabannya berbeda dengan yang umum Romo. Kalau pribadi, mungkin saya tipe yang taat ya Romo. Jadi saya gak akan gubris. Tapi kalau secara pribadi, atau sorry, secara umum, manusia itu punya rasa penasaran. Jadi kalau dibilang jangan, malah ingin mencoba. Nah, yang tadi Romo katakan itu pasti mau ngintip-ngintip dulu. Apa ya, semakin Romo melarang, semakin disuruh. Seperti itu. Padahal dia boleh makan apa aja bebas yang ada di meja itu. Kenapa? Ada peraturan yang itu yang tutupnya merah, yang ada di tengah jangan dimakan. Saya setuju dengan Mergi. Manusia pada umumnya punya kecenderungan penasaran. Penasaran apa sih kok semuanya enak, boleh dimakan. Itu yang tutupnya merah, kok gak boleh dimakan. Toh saya ada di tempat ini sendiri, gak ada yang lain. Kalau saya buka juga gak ada yang tahu. Tapi masalahnya peraturannya itu. Dan benar karena penasaran, dibuka juga lah yang tutupnya merah. Gak taunya isunya tikus. Tikus itu langsung dengan cepat lari. Lalu terdengarlah suara. Cari tikus itu sampai ketemu. Tikus itu sudah saya pasang chips. Jadi kita gak bisa menggantinya dengan tikus yang lain. Untuk menipu. Itulah salahnya kita sendiri. Kita gak bakal bisa ketemu itu tikus larinya kemana. Dan ternyata akan ada hukuman untuk kita. Gara-gara keinginan, penasaran kita. Ini sama. Semua yang ada di Taman Eden ini. Boleh kamu makan, boleh kamu minum. Bahkan. Pesannya cuma satu. Buah yang ada. Di pohon itu. Jangan dimakan. Cuma satu itu. Berarti di situ kan ada macem-macem buah. Ada macem-macem makanan lainnya. Kenapa gara-gara itu jadi penasaran. Nah inilah namanya kita tergoda. Tahu yang menggoda itu adalah roh jahat. Roh jahat itu biasanya dilambangkan dengan ular. Atau setan itu dilambangkan dengan ular. Lalu ular itulah yang menggoda si perempuan itu. Lalu si perempuan menggoda si laki-laki. Lalu akhirnya dua-duanya makan. Lalu dua-duanya merasa telanjang. Lalu terdengarlah Tuhan. Dimanakah engkau? Nah mereka jadi bersembunyi. Ketakutan dan merasa telanjang. Siapa yang memberitahu kamu telanjang? Padahal mereka tadinya awalnya juga telanjang asik-asik aja gitu. Nah itu kira-kira kayak gitu. Itu tadinya juga makan asik-asik aja sendirian. Tapi gara-gara penasaran. Maka pada umumnya keinginan tahu. Aneka penasaran. Yang merupakan pelanggaran atas ketidaktaatan kita. Tuh bahasanya Merci kan taat gitu deh. Kalau udah taat ya harus setia. Setia dengan ketaatan. Itu yang mengakibatkan manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Kata kuncinya ya harus disiplin. Disiplin, taat, setia. Terhadap peraturan yang ada. Itu yang bisa saya sampaikan di bacaan pertama. Ya, terima kasih Romo. Apa yang Romo sampaikan kepada Merci dan juga sahabat oase rohani katolik. Mengingatkan bahwa sebenarnya enak tuh hanya sebatas ini ya kan Romo. Setelahnya makanan itu akan dicerna. Dan kebutuhan manusia kan maksudnya ada batasannya. Tidak perlu melulu. Harus dimakan semuanya. Dan tadi Romo, saya sangat tertarik dengan Romo mengatakan manusia seringkali mencari kambing hitam. Nah, kira-kira Romo kia-kia apa agar supaya manusia tidak melulu menyalakan orang lain. Tetapi merefleksikan, oh iya ya kenapa ya waktu itu saya melakukannya. Padahal kan sudah ada aturannya, itu tidak boleh dibuka dan sebagainya. Nah, mungkin Romo bisa memberikan peneguhan untuk Margaret dan juga sahabat oase rohani katolik. Iya. Jadi, saya kasih pertanyaan lagi. Sebenarnya Tuhan bisa enggak menyetel kita itu berbuat baik terus tanpa berbuat jahat. Menyetel kita taat setia terus tanpa melanggar aturan. Kalau pertanyaannya itu, bisakah Tuhan demikian? Jawabannya harusnya bisa. Tapi Tuhan enggak mau. Agar apa? Agar masih ada satu pada diri manusia. Yang ada. Dan itu nanti hidup adalah pilihan. Maka yang ada itu disebut kebebasan. Jadi pada diri kita itu diberi kebebasan untuk memilih. Tadi di dalam bacaan pertama dikatakan bahwa setelah itu manusia diberi pengetahuan untuk tahu mana yang baik, mana yang jahat. Gitu kan ya? Nah, oleh karena itu, inilah kebebasan kita untuk memilih. Pergi ke sana atau ke situ. Ambil yang ini atau ambil yang itu. Pilih yang ini atau pilih yang itu. Itu kebebasan kita. Nah, sebenarnya kita itu punya kebebasan dan kita punya akal budi untuk memilih mana yang baik, mana yang jahat. Ketika kita memilih yang jahat, kita harusnya jangan menyalahkan yang menggoda kita. Nah, salahkan kebebasan kita. Situ mau sendiri digoda. Ayo, kita korupsi berjamaat. Semuanya kebahagiaan kok. Semuanya tahu sama tahu kok. Dari direksi sampai tekan sapu. Ya oke, tapi aku nggak mau. Kenapa? Aku udah cukup kok dengan gajiku dan itu adalah hakku. Jadi aku nggak perlu ngambil hak perusahaan untuk diriku. Dengan aku tidak mengambil pilihan itu, aku mungkin bisa dijauhin oleh teman-teman di perusahaan itu. Mungkin aku jadi terasing dan terpental akhirnya. Dari perusahaan itu, it's okay. Itu kan pilihan. Atas value atau nilai yang aku anggap baik. Dan semoga kita dijauhkan dari salah pilih. Dan setelah itu menyesal. Ingat penyesalan selalu datang belakangan. Kalau datang di bagian depan namanya perdaftaran. Baik Romo, terima kasih banyak. Dan kita jeda sejenak akan kita lanjutkan pada permenungan berikutnya. Oke. Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Joy dan Merji. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021.gmail.com Atau melalui HP 0881-0251-33438. Ya, Romo Joy berkaitan dengan bacaan Injil hari ini. Menurut Santo Markus, apa yang ingin disampaikan untuk Merji dan juga sahabat wasserohani katolik, Romo? Baik Merji dan sahabat wasserohani katolik yang terkasih, bacaan Injil, Markus bab 8, naik 1-10. Ini adalah versi lain tentang Yesus menggandakan atau membuat mujijat 5 roti, 2 ikan. Kalau di dalam berikop lain kan 5 roti, 2 ikan, dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Dalam versi ini dikatakan ada 7 roti, lalu dimakan oleh 4.000 orang, sisanya 7 bakul. Ya, apapun angka-angka itu, tapi yang penting adalah pesannya. Pesannya adalah bahwa Yesus tergerak hati oleh belas kasihan kepada orang-orang yang mengikutinya selama 3 hari. Dan Yesus tahu di antara mereka ada yang rumahnya jauh dan belum makan. Lalu Yesus mengajak partisipasi dari para murid. Apa yang engkau punya? Lalu murid berkata, ada 7 roti. Lalu Yesus mengucap syukur, memecah, dan membagi-bagikan roti itu. Lalu mereka juga mengatakan, kami ada beberapa ikan. Hal yang sama dilakukan, juga dibagi-bagikan. Lalu mereka semua makan. Mereka jumlahnya 4.000 orang, makan sampai kenyang, sisanya 7 bakul. Jadi berani untuk berbagi dengan tulus cinta, itu akan mendatangkan mujijat yang nyata. Kalau mau diambil kontrasnya dengan bacaan yang pertama, yang tadi kita dengar dari kejadian bab 3 ayat 9 sampai 24, si ular itu juga berbagi, tapi bukan dengan tulus cinta, tapi berbagi dengan kelicikannya. Bukan menghasilkan mujijat yang nyata, tapi menghasilkan sebuah bencana yang nyata, yaitu mereka jadi merasa telanjang, jatuh dalam dosa, dan terusir dari taman Eden. Jadi, berbagi pun ada dua kemungkinan. Apa yang kita bagi? Yang kita bagi itu berkat atau putuk, kita berbagi itu dengan tulus cinta atau berbagi itu dengan penuh tipu daya. Karena ada orang yang berbagi itu karena berbagi ada maunya, ada jebakannya. Di bagian awalnya, memberikan kenikmatan, maka ada nikmat membawa sengsara. bukan sengsara membawa nikmat gitu ya. Jadi, hati-hati dengan orang yang menawarkan penikmatan jalan muda, gitu ya. Tapi akhirnya kita nggak damai sejahtera karena kita terikat di dalam dosa, bahkan jatuh di dalam dosa. Dan, kalau udah seperti itu, harusnya kita nggak perlu lagi cari kambing hitam. Siapa sih tadinya yang nawarin itu kepada saya? Nah, kalau ini Yesus menawarkan ayo berbuat kebaikan pada yang lapar. Dan Yesus melihat ada yang sungguh dengan tulus cinta. Kami ada tujuh roti. Kami ada beberapa ikan. Nah, berani berbagi atau mudah berbagi, akan mudah pula mendapatkan berkat berlipat. Itu yang disebut dengan mujizat yang nyata. Ini bukan teori, tapi ini adalah kenyataan. Ya, tentu kita harus membuktikannya dengan berani untuk berbagi. Kalau di dalam bahasa yang lebih spiritual adalah kita yang sudah diberkati, mari juga terpanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Kalau engkau punya makanan, jangan makan sendirian. Buatlah orang lain juga bisa makan. Kalau engkau punya pekerjaan, janganlah asik bekerja sendirian. Buatlah orang lain juga bisa mempunyai pekerjaan. Kalau engkau pandai, jangan pandai sendirian. Hendaklah membuat orang lain juga bisa ketularan ikut pandai. Nanti yang paling ujungnya nih ya, kalau engkau selamat, jangan selamat sendirian. Hendaklah engkau juga mengajak orang lain untuk sampai kepada keselamatan itu. Jadi, ini penting sebagai makhluk sosial, sekaligus sebagai makhluk yang lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Kita menanggapi kasih Tuhan dengan mengasihi sesama. Salah satunya adalah mau berbagi dari sebagian rejeki yang telah Tuhan berikan kepada kita. Berbagi, berbagi, berbagi dengan cinta kasih. Berbagi, berbagi, mari kita berbagi. Semua harta yang kita punya adalah titipan Tuhan. Betapa indah bila berbagi pada yang papa dan miskin. Papa yang miskin itu bisa diterjemahkan dengan LKMTD. Lemah, kecil, miskin, tersingkir, disabilitas. Dan itu pasti ada di sekitar kita berada. Bisa tetangga, bisa teman kerja, bisa teman sekolah, bisa teman selingkungan gereja, bisa teman selingkungan warga, dan dimanapun kita berada. Tergerak hati oleh belas kasihan. Tapi tolong kalau sudah tergerak hati oleh belas kasihan, jangan diintervensi oleh pikiran. Karena kalau pikiran sudah mengintervensi, lalu nanti banyak pertimbangan, lalu nggak segera berbagi. Padahal kalau sudah tergerak oleh belas kasihan, harus berani aksion. Seperti apapun aksion kita, kalau itu kita lakukan dengan tulus cinta, akan indah. Saya jadi ingat Mother Teresa berkata, lakukanlah pekerjaan kecil dengan cinta yang bisa. Semoga kita dimampukan untuk itu. Itu Merji yang bisa saya sampaikan dari bacaan Injil. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo Joy yang sudah memberikan penguatan untuk Merji dan juga sahabat wasa rohani katolik yang terkasih dimanapun berada. Romo, tadi Romo nyanyi berbagi, itu kalau nggak salah ciptaan Romo ya, dimana kita di Kuskupan Agung Jakarta ini benar-benar sangat bersyukur ada satu Romo yang memang juga mau menciptakan lagu untuk mengajak kita semua pewartaan dengan tujuan untuk saling berbagi. Kalau tadi dikatakan bahwa kebebasan manusia itu tadi berbagi itu ada dua berbagi yang baik atau berbagi yang tidak baik bahkan menjerumuskan. Tentunya di sini manusia yang diberikan kehendak bebas harus dapat memilah mana yang itu hal yang baik atau yang tidak baik. Dan cenderung Romo kalau hati nurani manusia itu tidak diasah terkadang kita tidak bisa membedakan. Tadi yang Romo katakan mengenai korupsi ataupun sesuatu yang harusnya tidak boleh dilakukan eh dilakukan terstruktur dari atas sampai bawah. Nah itu hal-hal yang mungkin tugas kita sebagai manusia bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mungkin di satu sisi teman kita jatuh dalam pencobaan nah mungkin kita bisa mengingatkan ya Romo karena itu adalah tugas kita semua dalam tadi yang Romo bilang kalau mau selamat jangan selamat sendiri tapi mari bersama-sama mengajak orang lain untuk selamat juga begitu mungkin kalau yang sederhana aja kalau misalnya kita mau ke gereja kalau misalnya tetangga kita dia kesulitan untuk ke gereja mungkin karena transportasi dan sebagainya mungkin kita secara rendah hati bisa mengajak mereka untuk ikut ke gereja ya gitu ya Romo itu bagus sekali atau yang juga banyak terjadi Romo kalau di lingkungan Romo aduh aku sibuk jangan aku jadi ketua lingkungan kamu saja nah itu hal-hal Tuhan kan sebenarnya memberikan jatah yang sama yaitu sehari 24 jam tetapi bagaimana tadi kehendak bebas kita mau gunakan waktu hanya tidur saja atau kita mau gunakan waktu yang singkat itu untuk lebih banyak melayani itu kembali kepada kita ya Romo ya pilihannya hidup adalah pilihan hidup adalah pilihan dan sungguh luar biasa bila mana kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita mungkin saja banyak tantangan yang tadi sengsara membawa nikmat mungkin ada ada juga kondisi-kondisi dimana seseorang dalam menjadi pengikut Kristus itu banyak sengsarannya tetapi kalau memang kita mengimani mempercayakan bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita maka endingnya adalah kedamaian yang tadi Romo sampaikan suka cita juga dan akhirnya kita hidup di jalan yang Tuhan tunjukkan ya Romo ya 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 nah untuk apa namanya untuk tadi mencapai hal yang berbagi dengan tulus cinta mungkin ada sesuatu pengorbanan yang tadi jangan transaksional ya kalau Romo tadi berikan contoh ya ya baik Romo terima kasih atas inspirasi yang sangat berguna dalam kehidupan kita dan kita Merji dan juga Romo Dio Sesan Alessius Susilo Wijoyo mohon undur diri dan kabar suka cita yang sudah kita dapatkan hari ini kita akan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Joy Oke saya ada pantun dulu nih sebelum doa penutup ayo Romo jalan-jalan keliling kota mampir ke toko membeli pita berbagilah dengan tulus cinta mujijat akan terjadi nyata marilah kita berdoa cakep dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang penuh kasih kami mengucap syukur dan terima kasih juga hambamu boleh merayakan ulang tahun di 11 Februari bersama sahabat ORK dan Merji kami juga berdoa untuk semua yang masih berjuang di dunia ini semoga kami dengan kehendak bebas boleh memilih yang terbaik dalam hidup ini sesuai yang kogendaki doa ini ya Bapak kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Tuhan bersamamu dan bersama semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin di akhir sesi ini saya mau balas panten romo Supir Jakarta Bandung sangat pengalaman bertemu truk kontainer harus mengalah tidak hanya makanan dan minuman manusia hidup juga dari sabda Allah takap salam damai Tuhan memberkati Amin Sampai jumpa